1 Korintus 7 tentang perkawinan Ayat 1 dan sekarang tentang hal-hal yang kamu tuliskan kepadaku adalah baik bagi laki-laki kalau ia tidak kawin Ayat 2 tetapi mengingat bahaya percabulan baiklah setiap laki-laki mempunyai istrinya sendiri dan setiap perempuan mempunyai suaminya sendiri Ayat 3 hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya demikian pula istri terhadap suaminya Ayat 4 istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri tetapi suaminya demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri tetapi istrinya Ayat 5 janganlah kamu saling menjauhi kecuali dengan persejuan bersama untuk sementara waktu supaya kamu mendapat kesempatan untuk berdoa sesudah itu hendaklah kamu kembali hidup bersama-sama supaya iblis jangan menggodai kamu karena kamu tidak tahan bertarak Ayat 6 hal ini ku katakan kepadamu sebagai kelonggaran bukan sebagai perintah Ayat 7 namun demikian alangkah baiknya kalau semua orang seperti aku tetapi setiap orang menerima dari Allah karunianya yang khas yang seorang karunia ini yang lain karunia itu Ayat 8 tetapi kepada orang-orang yang tidak kawin dan kepada janda-janda aku anjurkan supaya baiklah mereka tinggal dalam keadaan seperti aku Ayat 9 tetapi kalau mereka tidak dapat menguasai diri baiklah mereka kawin sebab lebih baik kawin daripada hangus karena hawa nafsu Ayat 10 kepada orang-orang yang telah kawin aku tidak bukan aku tetapi Tuhan perintahkan supaya seorang istri tidak boleh menceraikan suaminya dan jikalau ia bercerai ia harus tetap hidup tanpa suami atau berdamai dengan suaminya dan seorang suami tidak boleh menceraikan istrinya Ayat 12 kepada orang-orang lain aku bukan Tuhan katakan kalau ada seorang saudara beristirikan seorang yang tidak beriman dan perempuan itu mau hidup bersama-sama dengan dia janganlah saudara itu menceraikan dia Ayat 13 dan kalau ada seorang istri bersuamikan seorang yang tidak beriman dan laki-laki itu mau hidup bersama-sama dengan dia janganlah ia menceraikan laki-laki itu Ayat 14 karena suami yang tidak beriman itu dikuduskan oleh istrinya dan istri yang tidak beriman itu dikuduskan oleh suaminya andai kata tidak demikian niscaya anak-anakmu adalah anak cemar tetapi sekarang mereka adalah anak-anak kudus Hai suami Apakah engkau tidak akan menyelamatkan istrimu? Hidup dalam keadaan seperti waktu dipanggil Allah Ayat 17 Selanjutnya Hendaklah tiap-tiap orang tetap hidup seperti yang telah ditentukan Tuhan baginya dan dalam keadaan seperti waktu ia dipanggil Allah inilah ketatapan yang kuberikan kepada semua jemaat Ayat 18 kalau seorang dipanggil dalam keadaan bersunat janganlah ia berusaha mendirikan tanda-tanda sunat itu dan kalau seorang dipanggil dalam keadaan tidak bersunat janganlah ia mau bersunat Ayat 19 sebab bersunat atau tidak bersunat tidak penting yang penting ialah mentaiti hukum-hukum Allah Ayat 20 Baiklah tiap-tiap orang tinggal dalam keadaan seperti waktu ia dipanggil Allah Ayat 21 Adakah engkau hamba waktu engkau dipanggil itu tidak apa-apa tetapi jikalau engkau mendapat kesempatan untuk dibebaskan pergunakanlah kesempatan itu Ayat 22 Sebab seorang hamba yang dipanggil oleh Tuhan dalam pelayanannya adalah orang bebas milik Tuhan Demikian pula orang bebas yang dipanggil Kristus adalah hambanya Ayat 23 Kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar karena itu janganlah kamu menjadi hamba manusia Ayat 24 Saudara-saudara Hendaklah tiap-tiap orang tinggal dihadapan Allah dalam keadaan seperti waktu ia dipanggil Ayat 25 Sekarang tentang para gadis Untuk mereka aku tidak mendapat perintah dari Tuhan Tetapi aku memberikan pendapatku sebagai seorang yang dapat dipercayai karena rahmat yang diterimanya dari Allah Ayat 26 Aku mendapat bahwa mengingat waktu darurat sekarang adalah baik bagi manusia untuk tetap dalam keadaannya Ayat 27 Adakah engkau terikat pada seorang perempuan Janganlah engkau mengusahakan percaraan Adakah engkau tidak terikat pada seorang perempuan Janganlah engkau mencari seorang Ayat 28 Tetapi kalau engkau kawin engkau tidak berdosa dan kalau seorang gadis kawin ia tidak berbuat dosa Tetapi orang-orang demikian akan ditimpah kesusahan badani dan aku mau menghindarkan kamu dari kesusahan itu Ayat 29 Saudara-saudara inilah yang kumasutkan yaitu waktu telah singkat karena itu dalam waktu yang masih sisa ini orang-orang yang beristri harus berlaku seolah-olah mereka tidak beristri Ayat 30 Dan orang-orang yang menangis seolah-olah tidak menangis dan orang-orang yang bergembira seolah-olah tidak bergembira dan orang-orang yang membeli seolah-olah tidak memiliki apa yang mereka beli Ayat 31 Pendeknya orang-orang yang mempergunakan barang-barang duniawi seolah-olah sama sekali tidak mempergunakannya sebab dunia seperti yang kita kenal sekarang akan berlalu Ayat 32 Aku ingin supaya kamu hidup tanpa kekhawatiran orang yang tidak beristri memusatkan perhatiannya pada perkara Tuhan bagaimana Tuhan berkenan kepadanya Ayat 33 Orang yang beristri memusatkan perhatiannya pada perkara duniawi bagaimana ia dapat menyenangkan istrinya Ayat 34 Dan dengan demikian perhatiannya terbagi-bagi perempuan yang tidak bersuami dan anak-anak gadis memusatkan perhatian mereka pada perkara Tuhan supaya tubuh dan jiwa mereka kudus tetapi perempuan yang bersuami memusatkan perhatiannya pada perkara duniawi bagaimana ia dapat menyenangkan suaminya Ayat 35 Semua ini kukatakan untuk kepentingan kamu sendiri bukan untuk menghalang-halangi kamu dalam kebebasan kamu tetapi sebaliknya supaya kamu melakukan apa yang benar dan baik dan melayani Tuhan tanpa gangguan Ayat 36 Tetapi jika seorang menyangka bahwa ia tidak berlaku wajar terhadap gadisnya jika gadisnya itu telah bertambah tua dan ia benar-benar merasa bahwa mereka harus kawin baiklah mereka kawin kalau ia menghendakinya hal itu bukan dosa Ayat 37 Tetapi kalau ada seorang yang tidak dipaksa untuk berbuat demikian benar-benar yakin dalam hatinya dan benar-benar menguasai kemauannya telah mengambil keputusan untuk tidak kawin dengan gadisnya ia berbuat baik Ayat 38 Jadi orang yang kawin dengan gadisnya berbuat baik dan orang yang tidak kawin dengan gadisnya berbuat lebih baik Ayat 39 Istri terikat selama suaminya hidup kalau suaminya telah meninggal ia bebas untuk kawin dengan siapa saja yang dikehendakinya asal orang itu adalah seorang yang percaya Ayat 40 Tetapi menurut pendapatku ia lebih berbahagia kalau ia tetap tinggal dalam keadaannya dan aku berpendapat bahwa aku juga mempunyai roh Allah Terima kasih telah menonton!